Mbak Dira, apa kabar? Baik, Alhamdulillah sehat. Mbak, bagaimana kabar? Alhamdulillah. Jadi, Mbak, aku mau tahu dong nih, kan banyak pastinya yang mencari beasiswa ya, apalagi ini beasiswa LPDP kan bergensi banget gitu. Mau dong tips-tipsnya. Julu Mbak Dira ikut tes LPDP ini tahun berapa ya? Jadi, aku ikut beasiswa LPDP itu tahun 2017, dan prosesnya itu lumayan panjang. Jadi, ada berbagai tahap yang harus dilewatin, dan baru pengumuman itu bulan Oktober. Sedangkan mulai perkulian itu September. Jadi, rata-rata yang keterima di bulan Oktober 2017, baru berangkat itu 2018-nya. Kulianya di mana, Mbak? Di University of Southampton. Southampton, ya? Tahun 2017 di Southampton mulai. 2017, dapet beasiswanya, tapi baru berangkatnya 2018. 2018. Oke. Tes LPDP itu seperti apa sih, Mbak? Oke, jadi untuk seleksinya itu ada tiga tahap. Ini memang tiap tahun biasanya ada perubahan. Biasanya tuh ada seleksi yang diperbarui, kayak misal diperbaiki gitu. Kalau waktu aku tuh tiga tahap, sebelum aku itu cuma dua tahap. Nah, pas tiga tahap itu, jadi seperti biasa yang pertama administrasi. Kalau administrasi, ya intinya ngumpulin semua persyaratan aja. Selama persyaratannya udah tepat, maka bisa lolos. Seperti itu. Dan tentunya harus asli semuanya. Misalnya ada dokumen kayak IELTS, itu juga nggak boleh palsu karena akan ada verifikasi. Jadi, nanti kalau udah clear semua, masuk ke tahap berikutnya, yaitu seleksi online atau online assessment. Nah, online assessment ini yang ngerjain sekitar 200 soal, kalau nggak salah ya. Jumlahnya lumayan banyak, gitu. Model-model kayak psikotest kayak gitu. Nah, terus setelah itu berhasil, nanti masuk lagi ke tahap berikutnya, yaitu seleksi substansi. Di seleksi substansi ini, waktu di tahunku 2017 itu meliputi tiga hal. Jadi, selain ada wawancara, ada juga SI on the spot atau nulis SI secara spontan di saat itu juga. Jadi, sekitar kasih waktu 20 menit buat nulis SI, seperti itu. Selain itu, ada juga namanya leaderless group discussion. Jadi, mirip dengan focus group discussion, cuma ini tanpa ada yang mendominasi, kayak gitu. Nanti terakhir barulah waktu itu aku wawancara, dapetnya yang terakhir, seperti itu. Nah, nanti dari tiga tes ini, tiga tahap seleksi beasiswa ini baru akhirnya diumumkan. Dan waktu itu makanya baru pengumuman itu sekitar bulan Oktober, padahal seleksinya dari Juli. Untuk pembukaan beasiswa ini bulan apa, Mbak? Ya, jadi pembukaannya itu memang beda-beda ya. Cuma memang biasanya itu sekitar bulan Juli itu biasanya ada. Tapi kalau untuk 2020 ini memang belum ada ketentuannya, kayak belum dipastikan juga bukanya kapan. Karena kondisi pandemi ini. Kalau bulan tahun-tahun sebelumnya ya sekitar dua kali ya dibukanya. Jadi, bulan Maret ada, bulan Julinya juga ada, kayak gitu. Itu tadi ngomong, apa, IELTS-nya semuanya harus asli. Emang ada yang dipalsuin, Mbak? Ya, ada, Mbak. Kan ada kayak oknum gitu, Mbak, yang memasukkan sertifikat IELTS. Atau mungkin dokumen lainnya itu kan bisa juga dipalsukan, kan. Karena memang mungkin seleksinya lumayan kompetitif, kalau yang pengennya instan ya. LPDP ini di bawah kementerian apa ya, Mbak? Kementerian Keuangan. Oh, Kementerian Keuangan. Jadinya ada ikatan kontrak, dong? Enggak ada sih. Jadi, memang kita itu di, ini ya, jadi pas di awal itu memang ada ketentuan. Ketika lulus nanti, kita diminta untuk kembali ke Indonesia, seperti itu. Tapi bukan ada kontrak secara tertulis bahwa misalnya nanti harus kembali di kementerian mana, kementerian mana, kayak gitu. Jadi, bahkan kita misalnya mau berkarya sendiri, mau ngajar misalnya di daerah 3T, di Papua, atau di mana, itu terserah kita. Yang penting kita kembali ke Indonesia selama 2N plus 1. 2N plus 1 ini jadi N-nya jumlah masa studi kita. Misalnya kita 1 tahun, 2N plus 1 berarti 3 tahun, seperti itu. Oh, oke. Jadi, tidak ada ketentuannya, tapi memang diharapkan kesadaran dari masing-masing individu, ya, untuk mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat untuk di Indonesia. Nah, Mbak, tesnya ini sendiri tadi kan Mbak udah jelasin, ya, tahapan-tahapannya ada 3 tahapan. Dokumentasinya sudah, terus kemudian ada kayak tes ESA-nya. Ini semua dilakukan ketika kita harus datang ke Jakarta? Ya, jadi untuk administrasi itu kan sifatnya hanya submit berkas, seperti itu. Jadi, kita nggak perlu ke Jakarta, karena itu dilakukan online. Yang kedua juga, online assessment itu waktu tahunku bisa dilakukan di mana aja. Jadi, yang penting kita punya koneksi internet yang kuat, nanti kita ketika udah mulai, ya, itu dalam satu hari itu kita punya waktu untuk mengerjakan, seperti itu. Biasanya dibatasi berapa jam, gitu. Tapi, kalau tahun kemarin, seingatku itu ditentukan di beberapa kota untuk online assessment. Jadi, misalnya di Jawa ada di Jakarta, Bandung, kayak gitu, Jogja, dan beberapa kota lain. Di luar Jawa juga ada. Nah, nanti barulah yang wawansara itu di Jakarta, adanya di Jawa aja sih. Kalau nggak salah ada juga yang di Sumatera, tapi memang nggak terlalu banyak, gitu, Mbak. Jadi, memang masih mayoritas ya di Jawa sendiri. Jadi, soal PDP ini, jadi hanya untuk S2 dan S3, ya? Nggak ada untuk S1, ya? Ya, untuk S1 memang belum ada, tapi sebenarnya selain yang S3, bisa juga untuk yang riset, misalnya untuk disertasinya aja, itu juga bisa. Seperti itu, penelitian aja bisa. Ini beasiswanya berupa uang yang dikasih di advance atau, dan ini full apa gimana, Mbak? Ya, jadi ini beasiswanya fully funded, semuanya udah masuk dalam pendanaan, termasuk transportasi, biaya hidup, dan lain sebagainya. Buku juga udah masuk, biaya kuliah udah masuk, pokoknya udah bersih, gitu. Untuk dananya sendiri, tiket ya, tiket keberangkatan dan kepulangan itu satu kali. Jadi, kalau misalnya di tengah-tengah, misalnya PhD nih 4 tahun, mau pulang tiap tahun, ya itu dana sendiri, gitu. Pokoknya dari LPDP menanggung hanya di awal dan di akhir, seperti itu. Ada juga dana kedatangan, dan berbagai dana lain, kayak gitu. Jadi, memang dananya ini, kalau yang kayak untuk biaya kampus, itu udah langsung dari LPDP-nya yang membayarkan ke kampus. Jadi, aku nggak bayar ke kampusnya karena langsung ditransfer dari LPDP. Untuk bulanannya sendiri itu, dibuat 3 bulan sekali, gitu, Mbak. Jadi, misalnya untuk Januari, Februari, Maret, dibayarkan di Januari, seperti itu. Oh, in advance ya, dibayarin ya. Nah, jadi, ini gimana, Mbak, sistemnya? Maksudnya, ketika kita apply, kita sudah tahu universitas mana yang kita tuju, atau nanti mereka suggest kamu bayangnya kesini-kesini, gitu? Ya, untuk berbagai beasiswa, memang biasanya kebijakannya beda-beda. Ada beasiswa yang malah mendaftarkan kampus untuk pelamarnya, ada juga yang enggak. Nah, LPDP ini tipe beasiswa yang memang meminta mahasiswanya atau calon mahasiswanya itu untuk apply kampusnya sendiri. Jadi, nanti teknisnya kita bisa apply kampus dulu, lalu ketika sudah mendapatkan kampus, itu kan kita akan dapat letter of acceptance, atau LOA. Nah, nanti setelah itu kita bisa daftar beasiswanya, LPDP-nya. Atau bisa juga dibalik nih, disesuaikan dengan timeline. Misalnya sudah mepet dengan data LPDP, dan kita mau daftar beasiswanya dulu juga boleh. Nanti ketika mendapatkan beasiswa, kita baru cari kampusnya. Jadi, sebenarnya enggak ada limit ya dari LPDP ini untuk kita mau apply kemana, biayanya harus sekian, itu enggak ada ya? Ya, kalau untuk batasan biaya itu enggak ada. Jadi, memang temanku itu ada yang di London, mbak. Dia cuma satu tahun, tapi memang biaya kulahnya itu mahal banget, dan bisa untuk membiayai banyak mahasiswa, karena jurusannya itu kesehatan di bidang kedokteran gitu. Jadi, satu tahunnya itu sampai Rp40.000. Sedangkan aku tuh, ya kuliahku, karena aku kan bidangnya linguistik ya, bahasa. Jadi, enggak yang kelep berkali-kali kayak gitu kan, enggak ada laboratorium uji penelitian yang kayak gitu-gitu. Jadi, cuma sekitar Rp17.000. Dan lagi karena di Southampton gitu kan. Tapi ya, balik lagi LPDP itu enggak menghitung berapa nanti yang dikeluarkan untuk biaya kuliahnya, selama memang kandidatnya itu cocok, dan juga jurusannya kampusnya itu juga cocok, dengan riset yang matang, ya nanti akan dibolehkan. Tapi memang untuk negaranya itu, enggak di semua negara ada. Tentu hanya di negara-negara pilihan yang memang ada kampus terbaiknya, seperti itu. Seperti misalnya di Inggris, di Perancis, gitu. Banyak sekali di Eropa, ada juga yang di Asia, di Amerika, seperti itu. Nah, untuk biaya hidup, Mbak. Seperti yang tadi kan Mbak bilang, kalau misalnya untuk uang kampus, uang kuliah itu langsung ditransfer. Kalau biaya hidup ini, siapa yang menentukan? Menentukan besarnya? Iya. Ya, jadi untuk nominalnya itu memang beda, disesuaikan dengan daerahnya. Kayak misal di Sosenten dengan yang di London tentu beda, lebih tinggi yang di London kan. Ya, karena mahal banget gitu. Jadi memang LPDP itu udah punya standarnya. Ibaratnya ya standarnya kayak UMR-nya gitu kan Mbak. Kalau untuk di Sosenten sendiri itu ya di atas ribu. Nah, nanti untuk yang di London itu sekitar beda 200 atau 250 gitu sama yang kota kecil. Jadi memang LPDP udah punya standarnya. Begitu juga dengan yang misal di Belanda, yang di Amsterdam itu kan biaya hidupnya mahal juga. Jadi lebih tinggi dibanding kota-kota lain seperti itu. Jadi mereka udah ada standarnya untuk itu. Bukan kita yang request ya biaya hidupnya. Kira-kira sekian nih gitu enggak ya. Iya, udah ditentukan. Lebih dari itu ya, kita harus nambah sendiri. Betul. Dengan standar yang kayak Mbak kan pilih di Southampton ya. Southampton itu kira-kira berapa jam dari London ya Mbak? Sekitar 2 jam. Sekitar 2 jam by train? Iya, 2 atau 3 jam. Kalau by train ya sekitar 2 jam setengahan seperti itu. Kadang kalau transit dulu kan enggak lama gitu kan Mbak. Kalau di London kan semuanya di sentral. Jadi pasti lebih mahal biaya hidupnya. Kalau makin agak ke atas itu agak lebih murah gitu ya Mbak. Meskipun kalau di konferensi tetap masih tinggi biayanya ya. Cukup enggak? Dengan yang kalau misalnya kita hidup nih sebagai mahasiswa sendiri. Mengandalkan full dari biaya siswa untuk hidup di UK. Cukup enggak Mbak? Kalau berdasarkan pengalamanku dan kalau aku sharing sama teman-teman sih. Mereka juga bisa nabung Mbak. Berarti kan artinya lebih gitu kan. Bisa nabung. Karena kan bisa disiasati dengan cara misalnya cari akomodasi yang enggak terlalu mahal gitu. Ya kebetulan karena mahasiswa jadi yang sederhana juga. Yang penting ada kamar dan kamar mandi gitu kan. Bahkan kadang beberapa mahasiswa juga kalau yang misal hidupnya sesama orang Indonesia. Itu kan mereka enggak keberatan sharing toilet Mbak. Ya jadi kadang siasatinya gitu sewa satu rumah. Nanti satu rumah itu misalnya ada empat kamar buat empat mahasiswa Indonesia. Jadi mau kamar mandi share atau dapur share juga kita enggak takut gitu. Misalnya karena sesama muslim juga kan. Jadi kita enggak takut misalnya ada yang bawa apa. Daging babi atau apa. Seperti itu. Nah itu juga salah satu mensiasatnya biar bisa hemat. Selain itu juga memang karena rata-rata kalau mahasiswa Indonesia tuh lebih suka masak ya. Jadi uang segitu tuh cukup banget. Kalau masak kan di sana lebih hemat juga ya Mbak. Dibanding kalau beli seperti itu. Dan juga biasanya misalnya mau traveling pun cari destinasi yang gratisan gitu. Kayak museum gitu. Iya. Jadi dengan gaya hidup yang seperti itu. Dan mungkin ya belanja enggak usah yang terlalu mahal-mahal. Cukup ke primark gitu aja mbak. Jadi ya bisa nabung sih. Rata-rata teman-teman juga pada bisa nabung. Oke ya ya. Jadi ya enggak nelongso ya. Kita di depan. Iya. Oke. Nah Mbak. Mbak Dina kan sama suami ya di sini. Iya. Nah itu suami dapet beasiswa juga atau gimana Mbak? Iya jadi waktu itu aku dapet beasiswa. Terus akhirnya aku berangkat sama suami. Dan waktu itu karena memang yang mengikuti seleksi beasiswa itu cuma aku. Seperti itu. Jadi ketika suami sama aku berangkat ke sana. Aku yang kuliah dan suami kerja di sana. Seperti itu. Visanya? Visanya apa? Visanya itu pakainya visa dependen. Jadi depend sama aku. Aku yang independennya. Di apply dari Indonesia? Iya di apply dari Indonesia. Jadi memang waktu itu agak ribet karena mendedak juga. Karena dari awal itu enggak ada rencana buat berangkat sama suami. Terus ya akhirnya berangkat. Jadi ya lumayan ribet. Tapi Alhamdulillah bisa sih diurus pakai visa dependen. Pakai deposit. Terus ngurus insurance gitu. Terus akhirnya bisa berangkat. Dan visa dependen itu Alhamdulillah bisa buat kerja full time. Jadi ya suami bisa kerja full time. Susah enggak sih Mbak? Untuk suami cari kerja? Alhamdulillah waktu itu suami udah pernah kerja di ini. Di luar. Jadi kayak udah punya pengalaman kerja juga. Dan kebetulan waktu di Inggris itu cari kerja di bidang yang sama dengan pengalamannya. Jadi saat dapet panggilan interview. Terus kebetulan disitu lagi ada lowongan. Dan dengan pengalaman suami yang kerja di bidang itu juga. Jadi ya waktu itu Alhamdulillah interview. Habis itu langsung lolos. Dan langsung berangkat. Jadi beruntungnya lagi saat kita sampai di Inggris. Itu enggak lama kemudian suami langsung dapet kerja gitu. Jadi enggak lama nganggur di Inggris. Boleh tahu enggak waktu itu suami kerjanya di apa? Di bidang apa? Waktu itu kerjanya di Atlantic Dry Cleaning. Apa ya itu? Dry Cleaning Mbak. Jadi ini apa? Kayak laundry gitu. Dry Cleaning yang gaun. Bersihin gaun kayak gitu. Oke oke ya ya. Nah, oh dengan ada suami yang kerja itu juga jadi ngebantu banget untuk biaya hidup ya. Nah waktu itu Mbak sempat pulang ga? Berapa tahun Mbak di UK ya? Satu tahun. Karena waktu itu Master ngambil program satu tahun. Jadi enggak sempat pulang Mbak. Karena kayak nanggung juga kan. Lanjut aja gitu. Dan lagi saat libur kuliah karena ada suami. Jadi kan kayak enggak kesepian. Kesempatan buat keliling Eropa juga. Jadi sempat keliling juga dong Mbak? Iya alhamdulillah sempat ke beberapa negara apply Sengen gitu. Wow. Nah Mbak maaf. Kalau misalnya suami ga kerja dengan biasiswa masih bisa tuh jalan-jalan ke Eropa? Bisa aja Mbak kalau gaya hidupnya diminimalisir gitu. Jadi kan itu ibaratnya kalau kita mau traveling ya berarti harus ada yang dikurangi gitu kan. Mungkin makannya kita harus lebih hemat lagi. Terus selama di Inggris mungkin enggak usah terlalu ke berbagai kota. Seperti itu kan. Ada lagi yang traveling tapi cuma di Inggrisnya aja. Kayak mungkin sampai UK, Scotland seperti itu. Tapi enggak keluar negeri gitu. Jadi memang tergantung biaya hidupnya. Tergantung kita tinggalnya di mana. Kayak gitu sih. Mbak ini dong ngalamin gak? Sharing dong ngalamin gak ya? Cerita soal gaya hidup nih gitu. Kita kan gak ngurangin-ngurangin belanja ya. Nah untuk makanan sendiri belanjanya gimana nih? Mungkin jangan ke Tesco tapi ke Asda gitu. Iya memang aku waktu di sana tuh kurang ini ya. Gak ngefans sama Tesco gitu. Jadi ngefansnya sama Aldi yang memang harganya ini ya. Terjangkau. Terus selain itu di Sainsbury kadang-kadang. Iya jadi ya. Ini sih paling kalau gak Aldi Sainsbury seperti itu. Oke ya. Memang di sini sebenarnya bisa di. Kita bisa milih ya dan produk-produknya misalnya. Kayak di Aldi itu produknya juga bagus kok ya. Bahkan kita ke Sainsbury harganya sebenarnya cukup mahal. Tapi kalau misalnya kita di jam-jam misalnya jam 6 sore ya. Itu udah banyak yang reduce gitu. Dan produknya itu masih bagus. Betul-betul. Bahkan kadang sayuran udah hampir expired juga masih bagus kan. Bahwa. Produk dari toko itu sendiri itu juga bagus banget ya. Betul. Betul. Ya enaknya gitu mbak. Mbak juga bisa membandingkan antara belanja grocery shopping di Indonesia sama di Inggris gitu kan. Kalau di Inggris mau beli keju berbagai macam keju harganya segitu aja gitu. Kayaknya bisa lah kerja sejam di sana buat makan enak gitu. Kalau di Indonesia kan mahal-mahal. Kalau produk-produk yang mahal yaudah harganya bakal segitu aja. Betul mbak. Di sana kan satu pohon juga bisa dapet susu enak gitu kan. Betul-betul. Nah ini nih penting banget tipsnya buat para mahasiswa untuk mengakali biaya hidup. Jadi rasanya enggak perlu takut selama kita bisa manage gaya hidup kita ya. Betul. Dan banyak cari informasi ya sih mbak. Iya betul mbak. Nah mbak balik lagi soal tes nih. Soal tes dari LPDP ya. Tesnya yang paling sulit itu dimana mbak? Ada interview-nya di leaderless group discussion itu? Ya jadi di seleksi yang tahap tiga yang substansi itu ya ada interview-nya. Jadi memang ini mbak wawancaranya itu kan beda-beda ya. Maksudnya kita masuk ke satu ruangan besar. Jadi kayak di aula gitu waktu itu tempatnya di stand. Nah nanti di situ ada banyak meja seperti itu. Jadi kita bukan satu-satunya orang yang diwawancara. Nah itu banyak dan memang pewawancaranya itu kan beda-beda. Tergantung bidangnya kita seperti itu. Nah nanti kita diwawancara oleh tiga orang. Yang dua itu profesor. Orang diwawancara tiga orang? Iya tiga orang. Dua profesor itu di bidang kita dan satunya itu psikolog. Yang memang untuk menilai kayak misal kelihatannya kita ini orangnya gimana. Kayak gitu kan. Atau mungkin ada-ada. Atau mungkin terlalu sesumber. Kayak gitu kan. Nah itu. Jadi memang wawancara itu sifatnya pasti kan subjektif ya. Karena memang tiap individu mendapat wawancara yang beda. Seperti itu. Nah memang waktu itu di awal-awal kita tuh ngomongin yang serius. Ngomongin tentang prestasi, kayak achievement. Kayak selama ini udah ngapain aja. Seperti itu. Nah habis itu udah kayak di sisa-sisa waktu. Kayak udah bahas banyak hal. Masalah kontribusi. Masalah pencapaian. Masalah kampus. Alasan memilih kampus ini. Alasan berjudulian ini. Dan sebagainya udah dikupas. Akhirnya kayak di sisa-sisa waktu itu. Sempet ini. Bercanda. Kayak gitu kan. Nanti kamu kalau gak mau pulang gimana? Kayak gitu. Nanti jangan-jangan habis studi. Kamu malah betah di sana. Karena kan beberapa kewawancara juga itu. Sebagian dari mereka misalnya kayak lulusan luar negeri. Udah ngerasain enaknya hidup di sana. Dan memang sebagian orang malah stay di negara tersebut. Karena ya itu. Keenakan-keenakan yang kita rasain. Seperti itu. Makanya dari pewawancarnya itu make sure. Nanti kamu malah betah di sana gimana? Jangan-jangan nanti malah gak pengen pulang. Kerja di sana gitu. Atau mungkin nanti malah kepicu sama bule. Kayak gitu. Ya jadi sambil bercandaan kayak gitu. Terus yaudah. Aku jawab santai aja. Karena kan memang. Apa ya. Bahasnya akademik itu udah di awal. Di akhir udah tinggal yang bercandaan. Ya biar sekalian relax. Biar gak tegang. Aku bercandaan. Gak kok gak. Kayak gitu. Jadi memang dilihat juga. Dinilai juga itu sebenarnya ya. Meskipun ditanya santai. Keseriusan kita untuk kembali pulang ke Indonesia ya. Iya. Jadi memang. Intinya sih itu bahas substansinya. Cuma kan. Ya sambil santai-santai aja. Kayak gitu. Karena memang kebetulan. Dari awalnya udah serius. Itu udah di ujung-ujung. Sambil ngobrol gitu. Cuma memang buat sebagian orang. Mungkin. Kadang ada yang mikir yang annoying. Gitu kan. Kadang ada yang. Yaudah dianggap santai gitu. Alhamdulillah. Ya karena waktu itu juga sambil ketawa-ketawa. Sambil nyantai. Jadi yaudah aku nanggepinya juga nyantai sih. Kayak gitu. Oke. Kira-kira yang harus dihindari saat kita mau daftar LPDP ini apa sih Mbak? Oke. Ini jadi memang penting banget buat teman-teman yang mau daftar beasiswa. Sebenarnya gak cuma LPDP ya. Tapi beasiswa secara umum. Yang harus dihindari itu yang pertama. Jadi kita kan ketika mau daftar beasiswa. Yang tentu kita udah harus riset mendalam kan. Riset gak cuma tentang beasiswanya. Tapi kayak tentang di bidang kita. Nanti kita mau berkontribusi di bidang apa. Kita nanti setelah lulus mau di bidang apa. Karena itu semua nanti harus dimasukkan di SI kita. Dan nanti harus dijabarkan saat wawancara. Jadi yang jangan sampai dilakukan itu. Kita cukup ngambil informasi dari permukaan itu jangan sampai. Intinya kalau kita mau dapetin beasiswa, risetnya tuh harus mendalam. Riset itu kayak kunci segalanya. Ibarat kita mau dalam perjalanan, kita tuh harus tahu petanya dulu. Harus tahu rutanya. Harus tahu nanti terjal atau enggak. Rintangannya apa aja. Kayak gitu. Jadi memang riset itu harus benar-benar mendalam. Dan jangan mengabaikan hal-hal kayak gitu. Kayak yaudahlah gampang terjawab seadanya. Jangan. Itu harus semuanya berdasarkan riset yang udah kita jalan. Jadi jangan sampai deh tuh ya ngopi SI punya orang. Jangan. Enggak boleh. Kadang SI-nya kita sendiri aja ketika di wawancara kita masih bisa aja gelagepan. Apalagi kalau itu ngopi punya orang. Nanti kita ditanyain sampai akar-akarnya kita enggak bakal bisa jawab deh. Ya udah jangan deh ya. Pokoknya jangan cari perkara di situ. Kelar pokoknya kalau sampai. Betul. Nah Mbak pernah compare enggak beasiswa LPDP dengan yang beasiswa yang lain? Ya jadi kadang ya kalau pas kebetulan di Inggris itu kan di kampus pun enggak semuanya penerima LPDP. Ada yang penerima beasiswa lain. Sipening dan sebagainya. Ada juga biasanya yang dari kementerian gitu loh Mbak. Misalnya ada tuh PNS di kementerian apa. Nanti kementeriannya menyediakan beasiswa seperti itu. Kalau compare yang secara detail sih enggak. Cuma paling kadang dengar sentingan aja. Eh bulananku segini kayak gitu. Tapi ya untuk kayak seleksi. Untuk masalah substansi yang detail-detail gitu sih enggak sih. Oh ya Mbak nanti ketika kita kuliah itu ya dengan beasiswa ini ada standar nilai yang harus kita penuhi enggak? Ya jadi di LPDP itu ketentuannya yang pertama harus lulus tepat waktu. Ketika itu cuma satu tahun ya maka harus lulus satu tahun. Selain itu untuk nilainya juga harus minimal pas gitu. Jadi enggak boleh fail. Memang enggak ditentukan secara angka. Karena kan sistem pendidikannya beda-beda per negara. Tapi ya yang jelas harus pas itu. Enggak boleh fail. Oh oke. Jadi jelasin juga. Sebenarnya ya mungkin enggak terlalu ketat kali ya Mbak ya untuk penilaian. Karena enggak berdasarkan angka ya. Yang penting pokoknya harus. Iya. Karena kan kayak sistem di Inggris juga enggak pakai IPK kan Mbak. Jadi memang pakainya misalnya lulus dengan distinction, dengan merit kayak gitu kan. Jadi ya selama merit itu udah cukup sih. Yang penting jangan fail. Jangan fail ya. Nah waktu kita mau apply beasiswa sendiri Mbak. Waktu mau apply beasiswa LPDP. Itu persyaratan awalnya kita harus ada IPK minimal berapa? IPK itu seingatku waktu di tahunku minimal 3. Minimal 3 ya. Yang di bawah 3 jangan coba-coba apply deh gitu ya. Atau masih boleh kira-kira coba kali ada kesempatan. Ini ya Mbak. Kadang itu memang agak tricky juga. Maksudnya memang di awal itu persyaratannya 3. Tapi kadang ini ya. Mungkin dalam beberapa kasus. Dia tuh mahasiswa yang IPKnya 3. Tapi mungkin dia unggul di bidang lain seperti itu. Tapi ya kemungkinan kecil sih dia lolos. Karena kan memang saat administrasi itu akan di cek gitu kan. Administrasinya kayak ijasahnya dan lain sebagainya. Seperti itu. Tapi kalau misalnya pengen nyoba. Barangkali bisa ya silahkan gitu. Apalagi kan barangkali bisa jadi tahun depan peraturannya beda lagi. Ternyata misal syarat IPKnya diturunin dan lain sebagainya gitu. Nggak tahu juga. Wow menarik Mbak. Ini keren banget. Jadi berkesan banget ya Mbak. Waktu dapet beasiswa dan kuliah di UK ini. Ya Alhamdulillah berkesan banget. Jadi memang waktu itu kayak. Ini beneran kayak gitu sih. Kayak ada rasa nggak nyangkanya juga. Dan lagi waktu itu pengumuman LPDP bulan Oktober. Tepat banget kayak berapa hari setelah ulang tahun. Jadi kayak kado terindah sih. Oh keren. Nah Mbak ketika kita pulang. Ya sesudah kuliah udah selesai. Kita harus laporan gitu nggak? Iya ada laporan kita selesai studi. Sama kayak laporan kepulangan. Jadi kan nanti kita. Ini Mbak harus menyertakan tiketnya juga. Boarding passnya. Hmm oke. Boarding passnya sama laporan hasil studi. Itu harus kita upload. Kayak ijasa dan lain sebagainya. Pokoknya dokumen-dokumen kayak gituan tuh harus kita upload. Karena nanti ketika kita udah keterima. Sebagai penerima beasiswa. Sebagai awardee. Kita kan punya kayak akun gitu Mbak. Dan di akun itu kita akan dimonitori. Kayak dipantau. Kayak gitu. Misalnya ada kejadian-kejadian yang nggak diinginkan. Karena kan kita kayak harus mencantumkan. Misalnya kontak orang yang bisa dihubungi. Ketika kita di Inggris. Itu kan barangkali ternyata sakit. Atau ada musibah meninggal. Dan lain sebagainya. Nah itu kan lewat situ. Jadi memang kita selalu dipantau sih. Oke. Jadi sebenarnya sistemnya dari LPDP ini juga udah bagus ya. Karena semuanya udah disiapkan untuk mahasiswa. Dan diberikan kemudahan kita buat komunikasi ya. Betul. Ketika kita pulang Mbak. Ini nggak ada kayak satu komunitas para penerima beasiswa nggak? Dan apa yang sudah dilakukan? Kalau ada. Iya jadi untuk komunitasnya sendiri. Itu setelah kita lulus nanti ada kayak organisasi gitu ya. Namanya itu Mata Garuda. Nah nanti ketika kita lulus kita masuk ke Mata Garuda itu. Mata Garuda itu memang setiap provinsi juga ada. Jadi di Jawa Tengah ada. Jawa Barat ada. Seperti itu. Nah nanti biasanya ada event. Ada yang event tahunan. Ada yang bulanan. Ada lagi event yang diselenggarakan oleh Mata Garuda per provinsi. Kayak gitu. Eventnya memang beragam. Jadi tergantung dari Mata Garudanya itu sendiri. Dan juga kita biasanya tuh tergabung. Jadi ketika kita keterima. Nanti kan akan ada persiapan keberangkatan. Atau yang kita singkat PK. Nah nanti dari PK ini biasanya kita bikin proyek kayak gitu Mbak. Jadi tergantung PK-nya temanya mau kemana. Ada yang waktu kayak ke lingkungan. Atau ada yang ke sifatnya sosial. Waktu itu PK-ku. Jadi kita kayak bikin proyek di panti ini loh. Kayak rehabilitasi gitu Mbak. Jadi misalnya kayak orang-orang jalanan. Terus nanti dimasukin ke panti itu. Direhabilitasi baik secara mentalnya. Kayak gitu maupun secara fisiknya juga. Dan ya kita ngadain proyek ke situ. Kalau selebihnya biasanya itu teman-teman pada punya inisiasi sendiri. Bikin proyek sendiri gitu. Ada yang individu bikin proyek. Ada yang sama teman-teman yang lain gitu. Sesama LPDP gitu. Kalau aku lihat nih jadi kayaknya para penerima LPDP ini secara nggak langsung mereka udah punya kesadaran memang pulang dan mau memberikan kontribusi buat bangsa kita gitu ya Mbak? Iya karena memang kayak ideologinya gitu Mbak. Tapi ya balik lagi kontribusi itu kan sifatnya beda-beda gitu kan ya. Ada yang berkontribusi melalui misalnya isi seminar. Ada yang berkontribusi misalnya bikin kelas gratis. Bikin pelatihan. Atau ada juga yang memanfaatkan teknologi. Seperti itu. Jadi memang intinya ya we do something gitu. Ada pun nanti gimana itu didefinisikan dengan bidang kita masing-masing. Misalnya pendidikan ya mungkin bisa di sektor pendidikan, lingkungan, dll. sebagainya. Seperti itu. Oke. Mbak, nah beberapa pertanyaan terakhir nih. Kedepan Mbak Dira rencananya apa nih? Mau apply lagi nggak biasiswa? Iya, pingin doainya Mbak. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Kansnya lebih besar nggak sih kalau kita sudah pernah merima biasiswa dan kita mau apply lagi? Iya, jadi kebetulan kayak yang tadi aku bilang di awal, kebijakannya itu kan diubah. Diubah dalam rangka dievaluasi terus-menerus tiap tahunnya. Nah, untuk yang dulu Mbak, kalau misalnya kita S2 itu udah pakai LPDP, kita bisa pakai namanya sistem biasiswa lanjutan. Jadi karena kita kan udah ikut seleksi di awal gitu kan. Jadi baratnya kualitasnya kita udah dibaca waktu di awal. Makanya kita mau lanjut S3, tinggal pakai biasiswa lanjutan aja. Tapi itu dulu, dulu banget. Sekarang udah nggak berlaku. Jadi sekarang, meskipun udah pernah dapet biasiswa LPDP, mau lanjut misalnya S3, ya harus ikut seleksi bener-bener kayak mereka yang belum pernah dapet biasiswa. Makanya ada juga nih Mbak, beberapa yang aku kenal, S2-nya udah pakai LPDP. Saat dia apply untuk S3, ternyata malah nggak lolos, seperti itu. Jadi kesempatannya sama ya kalau sekarang. Nah, Mbak, terakhir dong. Pesan buat teman-teman yang lagi mencari biasiswa, apa yang kira-kira harus mereka lakukan? Kalau pesanku, sebenarnya banyak ya yang pengen aku sampaikan buat pesannya ini. Tapi kalau harus milih satu adalah bahwa kita harus resilience, artinya bahwa memang perjalanan biasiswa itu nggak mudah. Jadi kalau misal udah siap untuk menanggung semua konsekuensinya, maka silahkan lanjutkan, seperti itu. Tapi kalau baru sedikit, kayak gampang capek, gampang patah semangat, maka jangan, karena pasti perjalanannya itu perih gitu. Kayak air mata saat mencari biasiswa itu hal biasa, nangis itu udah hal biasa, kayak gitu. Jadi pokoknya harus resilience. Ketika gagal sekali, itu bukan berarti gagal seumur hidup. Karena banyak teman-temanku juga yang akhirnya bisa kuliah di luar negeri itu setelah percobaan belasan kali. Ada yang sampai delapan kali nyoba, baru berhasil. Ada yang nyoba dari umur dua puluhan, baru keterima. Ketika udah tiga puluhan, udah punya anak istri, kayak gitu. Nggak apa-apa. Yang penting kalau memang udah niatnya mau daftar biasiswa, ya terus selanjutkan, seperti itu. Wow, aku, coba mbak, boleh dong dikulik sedikit. Jadi ada perjuangan air mata juga ya? Iya mbak. Iya, jadi memang banyak banget yang sampai kayak nangis, sampai kayak putus semangat, kayak gitu. Sampai kayak awalnya tuh udah optimistis banget. Ada juga yang kayak gitu, ah ini pasti aku bring money, gitu. Aku diceritain sama teman kan. Kayak aku udah well prepare banget. Aku udah ngelakuin semua tips-tips yang udah disaranin. Dari A sampai Z udah aku lakuin, gitu. Sampai bahkan aku udah memohon sama Allah. Udah berdoa di Ka'bah, di rumah Allah, kayak gitu. Ternyata memang belum waktunya. Tapi karena waktu itu udah terlanjur optimistis, gitu ya mbak. Jadi akhirnya ya kecewa, ngedrot. Sampai akhirnya harus rela melewatkan berbagai seleksi, gitu mbak. Jadi kayak misal dalam satu tahun kan dibuka lagi nih periode depannya. Nggak mau daftar dulu. Lagi dibuka lagi, nggak mau daftar dulu. Karena masih belum bisa move on dengan kegagalan yang sebelumnya, seperti itu. Jadi ya makanya dari awal harus disiapkan dulu mentalnya. Jangan cuma disiapkan untuk menang, tapi siapkan juga untuk kalah. Karena itu yang lebih penting. Biar kalau kita gagal, bisa bangkit lagi. Nggak apa-apa nangis-nangis dulu, sedih-sedih dulu, gitu. Tapi ya harus cepat-cepat move on. Justru lebih berasa nanti keberhasilannya ketika kita sudah lebih siap, ya. Daripada semuanya instan. Betul, mbak. Jadi kayak misal di sana nanti ketika disertasi sulit, atau mungkin profesornya idealis banget, kita kayak, ah dulu kita udah pernah melewatin hal yang sulit juga, dan kita bisa survive, gitu. Oke, ya bagus banget. Nah, teman-teman, untuk yang mau tahu lebih dalam lagi tentang beasiswa LPDP, bisa juga lihat YouTube channelnya Mbak Dira. Apa Mbak Dira? Ya, YouTube channelku namanya Dira First. Dira First, ya. Di situ akan lebih dalam lagi ya, Mbak, ya. Tentang pengalaman beasiswa, juga kuliah waktu di UK, ya, Mbak. Iya, betul. Nah, oke. Kalau gitu, teman-teman, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan kalian yang nonton ini juga bisa dapat beasiswa, dan bisa pilih kapus di mana yang kalian mau tuju, ya. Kalau gitu, aku pamit dulu, mudah-mudahan ini bermanfaat. Mbak Dira, terima kasih banyak. Terima kasih, Mbak Dira. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di UK, ya. Ya, mudah-mudahan. Amin. Oke, teman-teman, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.